iPhone SE 2020 baru saja keluar ya guys Oh yeah, by the way, untuk kalian yang belum nonton video ini bisa aja langsung klik link di atas ini ya guys So, di video kali ini saya ingin membandingkan iPhone SE 2020 dengan iPhone XR karena menurut saya, desain dan harga yang sangat unik ini membuat iPhone SE 2020 sangat cocok untuk kalian miliki Jadi, tetap stay tune di channel ini ya guys Kita akan mulai videonya, let's go! Bagi kalian yang baru menemui channel ini Sada Pintekno adalah channel yang membahas seputar teknologi yang pastinya up to date Jadi, tunggu apa lagi? Ayo subscribe channel ini agar kalian dapat mengetahui tentang perkembangan teknologi saat ini So, let's get started! Baru kemarin ya guys, Apple merilis iPhone terbarunya mereka di tengah pandemik seperti ini Tapi itu bagus Seakan-akan Apple ingin memberikan kejutan kepada user-user Apple yang ingin mengupgrade iPhone mereka Dengan harganya yang sangat murah untuk sekelas sultan yang dimana harganya nggak sampai 10 jutaan Kalian sudah bisa mendapatkan atau membawa pulang iPhone SE 2020 dengan varian tertinggi Yang menurut saya pribadi, ini gila banget sih So, karena menurut saya desain dari iPhone SE 2020 ini mirip dengan iPhone XR Jadi, hanya membedakan di bagian depannya saja ya Yang dimana iPhone SE 2020 tidak memiliki poni dan masih menggunakan Touch ID Pasti akan banyak konflik yang mungkin akan terjadi Seperti yang kita ketahui, iPhone SE 2020 yang menggunakan Apple Bionic 13 Yang kita tahu sendiri, ini adalah chipset yang dimiliki oleh iPhone 11 Dan Apple memberikan chipset Apple Bionic 13 itu kepada iPhone SE 2020 Dengan harga yang sangat terjangkau Menurut saya, ini menjadi nilai plus untuk iPhone SE 2020 So, kalau kita bahas dari segi harga iPhone SE 2020 dengan iPhone XR Menurut saya memang lebih mahal iPhone XR Tapi di atas kertas Kalau kita lihat dari spesifikasinya Yang dimiliki oleh iPhone SE 2020 Tidak kalah dengan harga yang dimiliki oleh iPhone XR Dengan menggunakan Apple Bionic 13 Membuat usier Apple akan memilih iPhone SE 2020 Karena harga menjadi patokan utama juga Berbeda dengan iPhone XR yang masih menggunakan Apple Bionic 12 Tapi dengan harga yang relatif mahal daripada iPhone SE 2020 Hmm, menurut saya ini tergantung kalian ya Mau pilih chipset Apple Bionic 13 Atau mau pilih chipset Apple Bionic 12 Keduanya tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan At least, keduanya masih worth it untuk dipake Ya karena memang kedua ponsel ini bisa dibilang handphone flagship Tapi untuk iPhone SE 2020 Ini adalah versi low cost nya Gitu deh istilahnya Hmm, so lanjut ke bagian desain layar iPhone XR menggunakan layar yang kekinian banget Yang dimana layarnya ini adalah layar fullscreen ya sob Tapi berbeda dengan iPhone SE 2020 Yang masih mempertahankan desain dari iPhone 8 series Tapi itu semua kembali kepada kalian Suka yang mana? Fullscreen? Atau yang masih menggunakan desain Touch ID? Kalian pilih yang mana? Bisa langsung komen aja di kolom komentar ya guys Oh iya, saya lupa Untuk panelnya iPhone XR Menggunakan liquid retina display Yang dimana ini adalah panel Yang dimiliki oleh iPhone 11 Berbeda dengan iPhone SE 2020 Yang menggunakan panel retina display Yang sama seperti iPhone 8 series ya guys Lanjut ke bagian kamera iPhone XR dan iPhone SE 2020 Memiliki megapiksel yang sama Yaitu 12 megapiksel untuk kamera belakang Dan 7 megapiksel untuk kamera selfie nya ya bro Perbedaannya hanya iPhone XR memiliki face ID Untuk security dan memiliki fitur depth sensor Sedangkan iPhone SE 2020 Menggunakan Touch ID untuk keamanannya ya guys Lanjut kita ke bagian baterainya Kalau kita lihat dari baterai ya guys XR dan SE 2020 Memang sangat berbeda jauh ya guys Kita bisa lihat dari kapasitas baterai Yang dimiliki oleh iPhone XR Yang dimiliki oleh iPhone XR Yaitu 2942 mAh Dan iPhone SE 2020 Hanya 1821 mAh Yang dimana baterai SE 2020 ini Sama persis dengan iPhone 8 Tapi Apple mengklaim baterainya akan lebih irit Ketimbang iPhone 8 series ya guys Intinya kalau masalah baterai Semua itu tergantung pada user Apple itu sendiri Karena tergantung penggunaan dayanya tersebut Tapi yang unik dari bagian sini adalah iPhone SE 2020 Support Face Charging 18W Yang dimana Walaupun kalian harus membeli Aksesorisnya sendiri ya guys Karena ini tidak include Di paket pembelian Hmm Alright guys Mungkin itu aja pembahasan Tentang spesifikasi iPhone XR Dan iPhone SE 2020 Tentang spesifikasi iPhone XR Tentang spesifikasi upcoming XR Terima kasih.